ESK Season 291, Jimat 6G Kehilangan perwalian satu dunia berarti Master Akademi kehilangan dukungan terbesar, dan kekuatan tempur sangat berkurang. Dewa seni bela diri itu seperti pelangi, tak terhentikan, dan bergerak maju lagi. Master Akademi bereaksi sangat cepat, dan sosoknya sudah mulai mundur sebelum, surga yang tidak manusiawi, dihancurkan. Pada saat yang sama, lengan jubahnya berkibar, dan 12 jimat tua yang kusut tiba-tiba tumpah di depannya. Ada dua karakter aneh yang digambarkan pada setiap jimat. Baik, ekspresi Su Zimo bergerak. Karakter yang digambarkan pada 12 buah fulu berasal dari sumber yang sama dengan yang ada di Yin dan Yang Fu Jing. Ada enam buah jimat dengan tulisan hitam di atasnya, yaitu Ding Mao, Ding Xi, Ding Wei, Ding Yu, Ding Hai, dan Ding Chou. Enam lainnya ditulis dengan warna putih, dan ditulis Jia Xi, Jia Xu, Jia Shen, Jia Wu, Jia Chen, dan Jia Yin. 12 buah fulu terlihat sangat tua, dan saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, kekuatan karakter di fulu ini telah banyak membusuk. Tetapi tepat setelah Master Akademi melepaskan 12 jimat, dalam sekejap mata, 12 jimat berubah menjadi 12 sosok yang mengerikan. Di antara mereka, enam adalah wanita yang mengenakan baju besi hitam, sosok anggun, memegang pedang perang, dan temperamen yang luar biasa, seperti wanita istana peri. Enam lainnya adalah pria dengan baju besi putih, bentuknya kekar, dipersenjatai dengan prajurit, dengan momentum yang kuat, seperti tentara dan dewa surgawi. 12 kaisar Dewa seni bela diri sedikit mengernyit. 12 tokoh tau ini ternyata, dan aura yang mereka pancarkan tidak lebih lemah dari Master Akademi, dan bahkan lebih baik dari banyak. Ini bukan kekuatan Master Akademi. Ini lebih seperti harta yang dia dapatkan dari suatu tempat, kemungkinan besar itu diperoleh dari tanah gadis mendalam sembilan surga. Suzimo memandangi 12 sosok yang diubah oleh fulu sambil berpikir. Dewa seni bela diri tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan jika dia ingin membunuh Master Akademi, dia harus menerobos rintangan dari 12 pria dan wanita ini. Minum. Enam pria itu berteriak pada saat bersamaan, memegang Zange, dan menusuk ke arah dewa seni bela diri. Zange menerobos udara, dan kekuatannya tenggelam, kekosongan di sekitarnya langsung runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kekuatan ke enam pria itu terlalu kuat. Kecuali untuk tidak menopang dunia, semburan kekuatan dari enam pria yang mengenakan baju perang pasti milik Kaisar Alam. Ledakan. Dewa seni bela diri mengangkat tangannya dan meninju. Ukulan ini meruntuhkan kekosongan dan menyelimuti ke enam G yang panjang. G sepanjang enam tembakan diseret dari lintasan aslinya dan bertabrakan dengan tinju dewa seni bela diri. Ledakan. Enam pria jangkung itu terkejut, dan sosok dewa seni bela diri juga berhenti. G dengan panjang enam langkah menderita kekuatan ledakan yang sangat mengerikan, dan seluruh tiang panjang ditekan oleh tinju dewa seni bela diri, dan busur besar muncul. Pada saat yang sama, dewa seni bela diri Purgatory of Martial Arts dan Yuan Wu Dong Tian dilepaskan, dan satu pukulan dapat menghancurkan dunia Master Academy. Saat ini, dia ditentang oleh pria yang telah diubah oleh enam jimat. Selain itu, kekuatan pada jimat itu jelas habis karena berlalunya waktu. Jika tidak, kekuatan tempur ke enam pria ini akan menjadi lebih menakutkan. Tidak ada yang mundur setelah saling memukul. Tetapi tidak peduli di sisi mana, sulit untuk mencapai langit jika ingin melangkah lebih jauh. Pada saat ini, enam wanita berpakaian hitam memegang pedang tajam dan dengan cepat bergerak melalui celah antara enam pria, dibunuh menuju dewa seni bela diri. Jian Guangpahit, pembunuh. Ini agak rumit. Dewa seni bela diri melakukan tinju melawan pertempuran enam pria, dan pada saat yang sama, memukul balik pot penjara, dan menghancurkannya ke arah enam wanita yang menyerang. Meskipun ke enam wanita itu diubah oleh Fulu, mereka tampaknya memiliki kesadaran dan keterampilan bertarung sendiri, dan tidak memilih untuk melawan penjaga penjara. Panggilan. Enam wanita itu memiliki kemampuan tubuh yang lincah. Begitu pedang perang menyentuh penjaga penjara, mereka menggunakan kekuatan besar ini untuk melewati dewa seni bela diri dan bergerak menuju Su Zimo di belakangnya. Sisi lain. Master Akademi menaburkan 12 jimat, dan tidak tetap di tempatnya, tetapi mundur, dan segera menjauh dari medan perang untuk menjauhkan diri dari dewa seni bela diri. Kedua belas jimat ini ditemukan dari warisan Kaisar Agung Sembilan Surga Gadis Mendalam, dan itu dianggap sebagai kartu truf terbesarnya. Tapi dia masih tidak memiliki dasar di hatinya, dan dia tidak tahu apakah enam dewa Ding Liu Jia yang berubah dari 12 jimat dapat menghentikan dewa seni bela diri. Jadi setelah menumpahkan 12 jimat, dia mundur dari medan perang dan berdiri di kejauhan sambil menonton. Jika situasinya tidak bagus, Anda bisa kabur secepatnya. Jika enam dewa Ding Liu Jia dapat membunuh Huang Wu, atau menjebak Huang Wu, tidak akan terlambat baginya untuk kembali. Dia pada dasarnya berhati-hati, dan dia telah menderita kerugian besar di tangan Su Zimo hari ini, dan dia menjadi lebih berhati-hati. Pada saat ini, dia melihat bahwa dewa Liu Jia akan melawan dewa seni bela diri secara frontal, dan enam wanita Giok melewati dewa seni bela diri dan langsung pergi ke tubuh King Lian yang sebenarnya untuk dikepung, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Rokogat akan menahan Aratake. Enam wanita tingkat kekaisaran terkepung, Su Zimo, alam tingkat nyata, tidak bisa menahannya sama sekali, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Jika Anda bisa mendapatkan keberuntungan King Lian kelas 12, itu berarti masih ada titik balik dalam pertempuran ini. Sisi lain Su Zimo masih melafalkan, Yin dan Yang Fu Jing, dalam hati. Hanya ada lebih dari 600 karakter di seluruh, Yin dan Yang Jimat. Dia dengan cepat menemukan teks yang sama seperti pada Jimat tadi. Awalnya, kata-kata ini tidak jelas dan tidak bisa dimengerti, dan dia tidak pernah tahu apa artinya. Tadi, ketika dia melihat 12 Jimat dengan karakter seperti itu tercetak di atasnya, mereka berubah menjadi 6 pria dan 6 wanita, dan dia perlahan-lahan mulai merasakan. Menurut, Yin dan Yang Fu Jing, Ding Mao, Ding Si, Ding Wei, Ding Yu, Ding Hai, Ding Chou adalah 6 dings, dan Jia Zi, Jia Su, Jia Shen, Jia Wu, Jia Chen, dan Jia Yin adalah Liu Jia. Liu Ding adalah dewa batu giok, Liu Jia adalah dewa para general, dewa yang Su Liu Ding, Liu Jia menahan barisan, para dewa dan hantu tersebar. Su Zimo bingung dengan kalimat di atas. Pada saat ini, karena 12 Jimat yang ditumpahkan oleh Master Akademi, dia akhirnya menyadari arti sebenarnya dari taoisme yang terkandung di dalamnya. Tidak mengherankan, 6 dewa Ding Liu Jia harus menjadi semacam taoisme dalam, Tai Yi, dari, Su Zhang. Hanya saja situasinya saat ini kritis, dan dia tidak bisa mentolerirnya untuk memahami dan berlatih. Pertama-tama kita harus menyelesaikan 6 wanita-wanita di depannya. Mungkin sulit bagi orang lain untuk membubarkan 6 dewa Ding Liu Jia, tetapi Su Zimo melihat asal mula taoisme dan dapat menyelesaikannya dari sumber kekuatan dewa 6 Ding Liu Jia. 6 gadis giok ding dipadatkan oleh kekuatan Yin, jadi mereka disebut Dewa Yin. Su Zimo belum pernah melihatnya sebelumnya, kekuatan macam apa yang lebih kuat dan lebih murni dari batu dewa bercahaya di mata kirinya. Dalam sekejap mata, 6 Ding Yunu membanting ke depan. Su Zimo tidak panik, perlahan mengangkat kepalanya, mata kirinya tiba-tiba menjadi hitam pekat seperti tinta, mengeluarkan nafas yang gelap dan dingin. 6 pedang dari 6 Ding Yunu hampir menembus tubuh Su Zimo, tetapi tiba-tiba berhenti. Ekspresi wajah ke-6 wanita itu menjadi sedikit lamban. Segera setelah itu, 6 gadis giok berubah menjadi cahaya redup, dan mereka semua tenggelam ke mata kiri Su Zimo, dan ditelan dengan bersih oleh batu dewa bercahaya samar. Bab 2902. Kekuatan 6 jimat tingkat kaisar ditelan oleh mata kiri Su Zimo. Ini adalah kekuatan yang sangat besar dan kuat, dengan tingkat kultifasi tubuh asli King Lian, tidak dapat menahannya sama sekali. Namun, kekuatan lunar yin yang dibentuk oleh transformasi 6 Ding Gadis giok benar-benar diserap oleh batu dewa hantu, dan itu tidak membahayakan Su Zimo. Batu dewa bersinar yang tenang, seperti jurang gelap tanpa dasar, menelan segalanya. Itu juga sebuah kesalahan. Jika Su Zimo tidak memperoleh jimat yin yang, dia tidak akan bisa melakukannya. 6 gadis giok dibentuk oleh kekuatan yin bulan, dan kekurangannya bisa dilihat. Jika bukan karena dia membawa batu floresen ilahi, tidak mungkin menelan gadis giok 6 Ding dengan mudah. Master Akademi tidak menyangka bahwa Holkar terkuat yang dia sembunyikan sejak lama, dan bahkan enggan menggunakannya, akan dengan mudah diselesaikan oleh Su Zimo. Artinya manusia tidak sebaik surga. Setelah batu dewa Yu Ying menelan 6 gadis giok, Su Zimo tidak melihat kelainan itu, jadi dia mendesak lilin untuk menyinari batu dewa lagi, dan mata kanannya menjadi seputih giok, dan itu menyala. Seperti yang diharapkan. 6 dewa Ding yang awalnya menentang dewa Marsial Dao akan berubah menjadi cahaya putih, melonjak menuju mata kanan Su Zimo. 6 jenderal ilahi dipadatkan oleh kekuatan matahari. Semua kekuatan matahari telah ditelan dan diserap oleh batu dewa cahaya lilin. Jimat 12 tingkat kaisar menghilang, dan Master Akademi telah menghilang. Master Akademi terlalu waspada. Bahkan jika 12 jimat setingkat kaisar dilepaskan, dia tidak berbalik, tetapi berdiri dan mengawasi dari kejauhan. Setelah melihat 6 ding yunu diserap oleh mata kiri Su Zimo, dia sangat tegas dan berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia juga sengaja meninggalkan tangan untuk menghentikan Huang Wu mengejar dan membunuh. Kali ini, Ali Ali mendapatkan keberuntungan King Lian kelas 12, dia terluka parah oleh musim semi neraka, dan darahnya rusak. Apalagi, dia kalah terlalu banyak dalam pertempuran ini. Kode rahasia tabu, buku Giyok San Xing, diambil dengan kekuatan liar, dan 12 jimat alam kaisar dibuang, tetapi mereka gagal membangkitkan gelombang apapun. Meski enggan di dalam hatinya, dia hanya bisa mengakuinya. Jika belitan berlanjut, hidupnya akan berakhir di sini. Tentu saja, setelah pertempuran ini, dia kehilangan lebih dari sekedar San Xing Yu Kai. Lebih penting lagi, dia hampir kehilangan semua kesempatan dan keuntungan pertamanya. Mulai sekarang, dia hanya bisa memilih untuk berhibernasi dan menyembunyikan jejaknya, seperti menghadapi jurang, berlatih dengan hati-hati. Dia tahu betul bahwa Su Zimou tidak akan pernah melepaskannya. Karena itu, selama Huang Wu hidup selama satu hari, dia tidak berani muncul selama satu hari. Karena dia tidak bisa memprediksi apapun tentang Huang Wu. Dia tidak tahu sama sekali, jika lain kali dia menembak Su Zimou lagi, apakah itu akan menjadi permainan Su Zimou untuknya lagi. Kali ini, dengan semua kartunya keluar, dia hampir tidak selamat. Lain kali, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari tangan Huang Wu. Master Akademi yakin bahwa dia bisa mengalahkan lawan manapun, tetapi dia sedikit takut ketika dihadapkan dengan Huang Wu yang tidak dikenal dan tak terduga. Monster macam apa yang dibudidayakan Su Zimou? Master Akademi benar-benar tidak bisa memahaminya. Selain itu, Akademi Kiankun tidak bisa kembali. Belum lagi apakah Huang Wu bisa melepaskannya? Masalah hari ini tersebar, kaisar dan kuat di dunia pedang, saya khawatir dia juga akan pergi ke Akademi Kiankun untuk meminta penjelasan. Gagal menyelesaikan Su Zimou kali ini, dia hampir kehilangan segalanya. Sejak Master Akademi mempraktikkan latihannya, dia tidak pernah gagal. Bahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, meskipun dia tidak mendapatkan keberuntungan dengan King Lian, dia bukan tanpa keuntungan, setidaknya dia mengumpulkan San Xing Yu Su. Dengan buku Tiga King Jade yang lengkap, dia mundur selama bertahun-tahun, dan akhirnya memahami lokasi warisan kaisar umur panjang darinya, mendapat kesempatan di dalamnya, dan mendapatkan pedang umur panjang dan melangkah ke alam kaisar. Tapi kali ini, dia salah perhitungan. Kesalahan perhitungan ini hampir membuatnya kehilangan nyawanya. Tentu saja Master Akademi tidak direkonsiliasi. Saat melarikan diri, dia menemukan tindakan balasan. Reaksi pertamanya adalah mempublikasikan rahasia antara Huang Wu dan Su Zimo untuk melaporkan kebangkitan Zimo. Tapi dia berubah pikiran dan berpikir lagi, bahkan jika insiden ini menyebar, apa kerugian sebenarnya yang akan terjadi pada Su Zimo? Banyak pembangkit tenaga listrik, semua kekuatan mengetahui bahwa Su Zimo masih memiliki penjaga pembangkit tenaga listrik yang menakutkan seperti Huang Wu. Saya khawatir mereka akan lebih berhati-hati dan takut untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Dengan cara ini, bukankah itu menyelamatkan Su Zimo dari banyak masalah, tapi malah membantunya. Tidak pantas. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Master Akademi memutuskan untuk menyembunyikannya sementara. Alasannya barusan hanya satu, dan ada hal yang lebih penting. Saya melakukan jungkir balik yang begitu besar di tangan Huang Wu, mengapa saya harus mengingatkan orang lain? Hanya ketika orang lain ditanam di tangan Huang Wu, Master Akademi akan merasa sedikit lebih seimbang di hatinya. Setelah memecahkan enam dewa Ding Liu Jia, dua kelompok api ungu muncul di mata dewa seni bela diri, dan matanya melintasi kehampaan, mencari jejak Master Akademi untuk pertama kalinya. Segera, dia melihat sosok Master Akademi. Seniman bela diri itu mengerutkan kening. Master Akademi melarikan diri terlalu cepat. Pada saat ini, Master Akademi telah melarikan diri ke ujung langit berbintang, dan ingin mengejarnya, tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dalam pertempuran ini, dia sangat kelelahan. Yuan Wu Dong Tian dan api penyucian seni bela diri tidak bisa bertahan lama. Apalagi rasa krisis yang dibawa oleh Yuan Wu Dong Tian menjadi lebih jelas, dan perlahan mendekat, bahkan membuatnya merasa ketakutan. Dewa seni bela diri cemburu, dan dengan cepat menyebar ke Yuan Wu Dong Tian. Setelah Yuan Wu Dong Tian menghilang, perasaan krisis berangsur-angsur menghilang. Tentu saja, yang lebih penting, sebelum pergi, Master Akademi meninggalkan masalah untuknya. Di sekitar medan perang ini, Master Akademi awalnya membentuk formasi mundur delapan pintu untuk melindungi rahasia dan menjebak puluhan raja. Master Akademi ingin membunuh raja-raja ini dengan mudah. Tapi Master Akademi tidak melakukannya. Sebelum dia melarikan diri, dia mundur dari formasi delapan gerbang dunjia dan melepaskan puluhan raja. Jika Dewa Seni bela diri memilih untuk mengejarnya, dia pasti akan membahayakan tubuh Qinglian yang sebenarnya. Master Akademi terlalu pintar dan terlalu berhati-hati. Kaisar membuat tembakan melawan makhluk abadi sejati, dan tidak mungkin melewatkannya. Meskipun dia sangat yakin dengan pertempuran ini, dia masih membiarkan dirinya mundur seperti ini. Meskipun dia gagal membunuh Master Akademi kali ini, dia sudah menyelesaikan krisis tubuh asli Qinglian. Dengan karakter berhati-hati dari Master Akademi, selama Dewa Seni bela diri hidup selama sehari, Master Akademi tidak berani muncul. Awalnya, Master Akademi adalah ancaman terbesar Suzimo. Tapi sekarang, Dewa Seni bela diri telah menjadi ancaman terbesar bagi Master Akademi. Adapun apakah Master Akademi akan mempublikasikan rahasia Dewa Seni bela diri setelah melarikan diri, Suzimo tidak khawatir. Akibatnya, dia tidak terlalu peduli apakah masalah ini terungkap atau tidak. Kedua, berdasarkan pemahamannya tentang Master Akademi, yang terakhir mungkin tidak berbicara. Master Akademi memiliki pikiran yang suram dan menghitung orang lain sepanjang waktu, sekarang dia telah menderita kerugian besar di tangan Dewa Seni bela diri, bagaimana dia bisa memberitahu orang lain dengan baik dan membiarkan orang lain dijaga. Bagi Suzimo, keuntungan dari pertempuran ini terlalu besar. Belum lagi solusi untuk bahaya tersembunyi dari Master Akademi, album 3 King Jade, yang lengkap telah diperoleh. Buku rahasia tabu lainnya ada di sini. Lebih dari itu, ia juga menggunakan 12 jimat yang dibuang oleh Master Akademi untuk melihat dan memecahkan kunci metode rahasia dalam, jimat yin dan yang, dalam, jimat yin dan yang. Tentu saja, saat ini bukan waktunya untuk berlatih. Masih ada sedikit masalah, jadi saya harus menanganinya sebentar. Bab 2903 Puluhan Raja, termasuk Raja Hanmu, Raja Sishu, dan Raja Sun Yao, terjebak dalam formasi Bamen Dunjia dan tidak berani bertindak gegabuh. Changmu, muridmu yang berat tidak bisa menemukan jalan keluar. Tidak butuh waktu lama bagi Raja Sisuo untuk merasa kesal, dan dia tidak tahan lagi dan tidak bisa tidak bertanya. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk memburu Susu di dunia pedang. Mereka sekarang terjebak di sini. Bahkan jika mereka melarikan diri di masa depan, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejar Susu. Tidak mungkin. Raja Changmu tampak serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, muridku yang berat bisa melihat menembus kabut di sekelilingnya, tapi tidak tahu jalan keluar dari delapan portal. Dewa Raja Sun Yao tiba-tiba berkata, formasi Dunjia delapan pintu ini benar-benar kuat. Aku hanya samar-samar merasakan bahwa di balik delapan portal, ada gelombang kekuatan yang menakutkan. Jika kita menyimpang ke dalamnya, tidak akan pernah ada kesempatan untuk bertahan hidup. Beberapa Raja Puncak lainnya juga merasakan fluktuasi abnormal ini dan mengangguk secara diam-diam. Semua orang tidak tahu bahwa fluktuasi kekuatan semacam ini tidak ada hubungannya dengan formasi delapan gerbang Dunjia. Itu sepenuhnya karena buntut dari pertempuran antara Master Akademi dan Dewa Seni Beladiri. Menembus formasi delapan gerbang Dunjia dan secara bertahap melewatinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu berapa lama, kabut di sekitarnya berangsur-angsur memudar dan ada kecenderungan untuk menghilang secara bertahap. Lusinan Raja menemukan pemandangan ini dan semangat mereka terangkat. Tanpa menunggu orang lain mengingatkannya, Raja Changmu telah menyalakan murid ganda itu dan melihat sekeliling lagi. Delapan portal menghilang. Raja Changmu sangat gembira dan berkata dengan cepat, formasi delapan gerbang Dunjia seharusnya diangkat. Wajah Hanmu Wang, Si Suo, Sun Yao Sen Wang dan lainnya tidak cantik. Huh. Raja Luwu mendengus dan berkata, bahkan jika kita keluar dari masalah, di masa lalu, Suzu dari dunia pedang akan melarikan diri sejak lama. Kabut menjadi sangat tipis, tidak bisa menghalangi pandangan semua orang. Lusinan Raja dengan cepat membubarkan kesadaran mereka, memalingkan mata, dan melihat sekeliling. Langit berbintang tidak ada habisnya dan luas. Semua orang melihatnya, dan segera, mereka menemukan dua sosok tidak jauh. Salah satunya berambut hitam dan berkemeja biru, dengan wajah cantik, Suzu dari dunia pedang. Yang lainnya mengenakan topeng perak dengan jubah umu compang kemping, tampak agak malu dan nafas yang lemah. Pertarungan dengan Master Akademi barusan, meski Master Akademi terkena pukulan keras, Dewa Seni bela diri juga menghabiskan banyak. Jubah umu di tubuhnya hancur dan compang kemping oleh, sifat tidak manusiawi, dan dia tidak punya waktu untuk menggantinya, jadi dia tampak sedikit malu. Apa? Melihat Suzu-mu, Raja Hanmu, Raja Siswo dan yang lainnya cerah di depan mereka, dan hatiku sangat gembira. Setiap orang memiliki perasaan tersesat dan mendapatkan kembali. Semua orang mengira Suzu di dunia pedang sudah lama melarikan diri. Pengejaran telah gagal. Tanpa diduga, Suzu tidak jauh dari mereka. Aku tahu. Raja Sueli tiba-tiba tersenyum, dan berkata, kami terjebak oleh formasi 8 gerbang dunjia, dan Suzu juga terjebak dalam formasi 8 gerbang dunjia. Mungkin, ini takdirnya. Sun Yao Sen Wang berkata dengan ringan. Di antara para raja, hanya raja darah penyihir yang mengerutkan kening dan jatuh ke dalam kontemplasi. Pemandangan di hadapannya tampak sedikit aneh, sama sekali berbeda dari yang dia duga. Biasanya, Suzu di dunia pedang seharusnya dibawa pergi oleh Master Akademi. Mengapa dia masih tinggal di sini dan ada satu orang lagi? Di mana Master Akademi? Siapa pria berjubah ungu itu? Raja Luwu bertanya. Siapa peduli? Raja Hanmu melambaikan tangannya, dan berkata dengan santai, jika tidak masalah, bunuh mereka bersama-sama. Dewa Seni Beladiri melangkah ke dunia gua, dan itu hanya sekali di pegunungan langit Jianmu. Pertempuran itu menyebabkan banyak gelombang di langit, tetapi itu belum mencapai titik penyebaran dari surga dan menjadi terkenal di tiga ribu alam. Ada banyak raja puncak di tiga ribu alam, siapa yang peduli dengan seseorang yang baru saja masuk ke dunia gua. Ada lusinan raja yang hadir, tidak ada yang mengenali Dewa Seni Beladiri. Raja Changmu terkekeh dan berkata, aku sangat penasaran sekarang. Dunia pedang ini Suzu baru saja keluar dari formasi delapan gerbang Dunjia, dan tiba-tiba dia melihat kelompok orang kita dan bagaimana perasaannya. Si Suo berkata dengan raja, aku takut aku akan takut mati. Raja-raja tertawa ketika mereka mendengar kata-kata itu. Semua orang tidak menyembunyikan tawa mereka, menyingkirkan kabut tipis, dan berjalan menuju Susimo. Di bawah tatapan semua orang, Suo Trilam Suzu sepertinya mendengar tawa mereka, menoleh, dan menatap mereka. Anehnya, wajah Suzu tidak menunjukkan keterkejutan atau ketakutan, tetapi sangat tenang. Suzu memandang mereka dengan tatapan aneh di mata mereka, tidak jelas dan tak terlukiskan. Susimo memandang raja-raja yang tersenyum, percaya diri dan tenang ini, dan tersenyum. Dalam semua keadilan, tujuan terbesar dari perjalanannya ke Fengtian Rilam kali ini adalah untuk mendapatkan Master Akademi, dan yang lainnya tidak sesuai dengan rencananya. Selain itu, dia melepaskan pelarian Tai Yin Yang, sudah jauh dari alam Fengtian. Menurut akal sehat, kelompok orang ini seharusnya tidak dapat menemukannya. Sekarang saya menemukannya, itu tidak masalah. Dewa seni bela diri membunuhnya. Bagaimana Anda menemukan saya? Su Zimo bertanya. Haha. Setelah mendengar kata-kata ini, Raja Changmu tidak bisa menahan tawa, dan berkata, apakah menurutmu dengan metode pelarianmu, kamu bisa lolos dari kejaran Raja Zongtong. Murid berat. Su Zimo bergumam, lalu mengangguk, memandang Raja Changmu sambil mendesah, dan berkata, jadi, kau membunuh mereka. Changmu Wang sedikit terkejut, dia tidak mengerti arti kata-kata Su Zimo. Siapa yang kubunuh? Su Zimo memandang puluhan raja di seberang, dan berkata, mungkin, ini takdirmu. Sun Yao Shen Wang mengerutkan kening. Kalimat ini, dia baru saja berkata, Raja Dewa Sun Yao menatap Su Zimo, dan perlahan berkata, kamu meniru nadaku, apakah kamu memprovokasi aku? Raja Sisuo tiba-tiba berbicara, dan berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh dia dulu. Kurasa, Lu Yun dan yang lainnya akan segera menyusul, kalau-kalau ada cabang tambahan. Bagus. Su Zimo menepuk telapak tangannya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, bunuh, mari kita bicarakan, agar tidak ada cabang tambahan. Begitu suara itu jatuh, Dewa Seni Beladiri itu tiba-tiba bergerak. Dia tepat di belakang Su Zimo, dan gerakan ini datang ke Raja Sisuo dalam sekejap. Itu terlalu cepat. Dewa Seni Beladiri hari ini, hanya dengan mengandalkan darah dan daging, dapat meledakkan kaisar kuasi. Kekuatan dan kecepatan semacam ini jauh melebihi kelompok Raja ini. Kamu. Raja Sisuo hampir tidak berdaya. Di mana dia berpikir bahwa pria berjubah ungu yang tampak malu dan lemah itu tiba-tiba akan membunuhnya. Perasaan krisis yang sangat besar datang, mata Raja Sisuo melebar, kulit kepalanya meledak, pupil matanya menyusut tajam, dan dia tanpa sadar ingin mengangkat surga. Dewa Seni Beladiri tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Dia mengulurkan telapak tangannya secara langsung dan mendarat di penutup roh surgawi Raja Sisuo, memutarnya dengan keras. Klik. Kepala Raja Sisuo langsung dipelintir oleh Dewa Seni Beladiri. Ditusuk. Setelah itu, semua orang mendengar suara infiltrasi. Saya melihat Dewa Seni Beladiri meraih Kepala Raja Sisuo, mengangkatnya, dan melepaskan Kepala Raja Sisuo dari lehernya. Di sekitar leher, darah mengalir, dan daging serta tulang yang patah itu sangat mengejutkan. Kantong. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Kepala Raja Sisuo seperti semangka, tiba-tiba diremas oleh tangan besar itu, bercipratan putih dan merah. Bab 2904. Mendesis. Raja-raja sekitarnya terkejut dan menghirup AC. Anda tahu, Raja Sisuo adalah Raja Puncak, di antara orang-orang, kekuatan tempur juga ada di atas, tetapi sekarang dia tidak bisa menghentikan pria berjubah ungu itu. Sebagai Raja Puncak dari Klan Batu, tubuh Raja Sisuo yang paling kuat adalah tubuhnya, dan dia bahkan dapat membawa harta karun jiwa Gua Surgawi. Tapi sekarang, Kepala Raja Sisuo dihancurkan oleh pria berjubah ungu ini dengan santai. Kekuatan apa ini? Para Raja memandang Dewa Seni Beladiri dengan sangat malu, dengan aura lemah, dan sama sekali tidak menatapnya. Di mana Anda berpikir bahwa ketika Dewa Seni Beladiri dimulai, itu sangat mengerikan. Dewa Seni Beladiri bertarung melawan Master Akademi, dengan semua kartunya keluar, memang sangat sulit untuk menang. Tetapi bahkan dalam keadaan lemah, Dewa Seni Beladiri tidak menempatkan Raja-Raja ini di matanya. Sangat berani. Membunuh. Raja Hanmu, Raja Sun Yau Sen dan lainnya ketakutan dan berteriak keras, menopang Gua masing-masing. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, lusinan Gua Besar muncul, memancarkan kekuatan Gua yang luar biasa tetapi sangat berbeda, diselimuti oleh Dewa Seni Beladiri. Raja Sisuo mati terlalu mudah. Adegan ini membawa dampak besar bagi semua orang, tidak ada yang berani menjaga tangan, langsung menopang langit Gua, mengorbankan harta roh Gua Langit, tanpa syarat. Dewa Seni Beladiri tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengabaikan penyempurnaan dari Raja Hanmu, Sun Yau Sen King dan lainnya, dan melangkah maju dengan pukulan. Dengan pukulan, Raja Hanmu dan Raja Sun Yau merasakan penindasan yang mencekik, pada saat ini, sepertinya langit runtuh. Tinju ini terus berkembang di depan mata semua orang, seperti Dewa dari Ujung Langit, hukuman yang turun, akan menghancurkan segalanya. Apa harta roh surgawi Gua, jimat teknik rahasia apa, jatuh di tangan ini, semua hancur, tidak ada yang selamat. Di bawah hantaman Tinju ini, puluhan Gua di sisi berlawanan langsung runtuh. Tubuh mereka semua terkoyak oleh pukulan ini, darah mengotori langit berbintang. Semangat primordial dari kelompok Raja ini tidak dapat melarikan diri, dan seketika dilenyapkan oleh kekuatan Dewa Seni bela diri yang meledak dari sebuah pukulan. Kesenjangannya terlalu besar. Cukup tak terbendung. Raja-raja lainnya melihat pemandangan ini, membuat wajah mereka ketakutan. Selusin Raja terbunuh hanya dengan satu pukulan. Eksistensi macam apa yang mereka provokasi. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di samping Suzu di dunia pedang? Melarikan diri. Hampir setiap orang, hanya ada satu pikiran yang tersisa. Tidak ada yang peduli tentang apa yang mencekik Suzu di dunia pedang, semua orang hanya ingin pergi dari sini hidup-hidup. Raja Luwu adalah yang pertama bereaksi, sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan, dan dia ingin melarikan diri dari sini. Dewa seni bela diri itu bergerak setengah langkah secara horizontal. Hanya setengah langkah, dia melewati kehampaan, datang ke belakang Raja Luwu, dan meledakan lubang dan tubuhnya dengan pukulan. Membunuh Raja Luwu, tubuh Dewa seni bela diri tidak berhenti, matanya berbalik dan tertuju pada Raja Darah Penyihir. Raja Darah Penyihir gemetar, dan dia hampir ketakutan. Kutukan mengembara. Septikisme. Membakar kutukan karma-karma. Dengan tergesa-gesa, Raja Darah Penyihir langsung melemparkan lebih dari selusin mantra, beberapa menargetkan jiwa, beberapa menargetkan darah, dan beberapa menargetkan daging. Mengabaikan kutukan ini, Dewa seni bela diri berjalan dengan langkahnya, mengangkat tangannya dan meninju langit gua yang dipadatkan oleh Raja Darah Penyihir, dan membunuhnya di tempat dengan satu pukulan. Kekuatan kotor dan aneh yang dipancarkan oleh kutukan ini jatuh pada Dewa seni bela diri, dan ketika dia didakwa dengan darah yang ganas dan panas, itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Raja yang tersisa ingin melarikan diri, tapi kemana mereka bisa melarikan diri? Ledakan. Pukulan lain datang. Langit berbintang runtuh dalam-dalam, dan ruang sekitarnya terus-menerus terdistorsi. Pukulan ini hampir membuat lubang hitam berbintang. Kelompok Raja ini tidak dapat melarikan diri jauh sebelum mereka merasakan kekuatan tarikan yang besar. Bentuk tubuh mereka tidak terkontrol sama sekali, seolah-olah mereka secara aktif menghantam tinju Dewa Pencaksilat. Engah, engah, engah. Di langit berbintang, langit pecah satu per satu, berubah menjadi pita, tenggelam dalam tubuh Dewa seni bela diri. Di Tanah Sembilan Neter, Dewa Marsial Dao pernah membunuh lebih dari selusin Raja Alam Surgawi, menelan gua mereka, dan tidak banyak pemurnian. Sekarang, kelompok Raja ini berinisiatif mengirim mereka ke pintu, dan ada puluhan gua di langit. Bahkan ada banyak dari mereka yang sempurna. Jika puluhan gua di alam Fengtian, ditambah puluhan gua di depan Anda, semuanya diserap dan dimurnikan, mungkin tingkat kultivasi Dewa seni bela diri masih dapat ditingkatkan. Di langit berbintang, daging seorang Raja terkoyak, darah bercipratan di mana-mana, mengejutkan. Ini benar-benar hancur. Di mata Dewa seni bela diri, kelompok Raja ini seperti sekelompok semut, berjalan sepanjang jalan, dan memukul mereka dengan pukulan acak, membunuh sekelompok. Kamu, siapa kamu? Melihat bahwa Raja Sueli tidak dapat melarikan diri, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dan berteriak, saya semua dari antarmuka super, jika Anda berani. Kantong. Sebelum kata-kata Raja Sueli selesai, kepalanya dihancurkan oleh telapak tangan Dewa seni bela diri. Cepat! Cepat! Lu Yun dan yang lainnya sedang mengemudikan perahu abadi, terlihat cemas, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Han Muang dan yang lainnya, mereka berlari kencang dan mengejar mereka. Chi Long King menggelengkan kepalanya sedikit sambil mengikuti di belakangnya. Mereka berada di luar alam Feng Tian meskipun mereka tidak menunda terlalu lama, bagi Han Muang dan lainnya, membunuh roh sejati sudah lebih dari cukup. Bahkan jika mereka terburu-buru sekarang, saya khawatir sudah terlambat. Tentu saja, pikiran ini hanya melintas di benaknya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Raja dari 3.000 dunia, dengan mentalitas menyaksikan kegembiraan, mengikuti semua orang di dunia pedang, berbisik. Ku rasa, mengejar Raja Han Mu dan yang lainnya, akan ada pertempuran besar antara kedua belah pihak. Jika aku adalah Lu Yun dan yang lainnya, aku akan memilih untuk kembali ke dunia pedang dan mempertimbangkan rencana jangka panjang. Sekarang enam antarmuka super telah bergabung, dunia pedang menjadi lemah. Jika aku terus bertarung dan bertarung, saya khawatir kerugiannya akan semakin besar. Momong-momong, itu terlalu berlebihan bagi Raja Tertinggi terkenal seperti Raja Han Mu dan Raja Siswo untuk bergabung untuk mencekik roh sejati yang tertinggi. Baik. Pada saat ini, seorang Raja dengan ringan mengendus, dan berkata, aku mencium aura berdarah, tepat di depan, diperkirakan dunia pedang susu sudah mati. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk melihat langit berbintang di depan, dan noda darah besar muncul, seperti danau besar. Apa yang terjadi? Seorang Raja mengerutkan kening dan berkata, hanya membunuh roh tertinggi, tidak akan menumpahkan begitu banyak darah, kan? Tak lama kemudian, Raja-Raja dari tiga ribu alam telah datang ke depan, tanpa sadar melambat, melihat pemandangan di langit berbintang di depan, dengan kengerian di wajah mereka. Di langit berbintang itu, pecahan anggota tubuh yang patah berserakan, beberapa kepala mereka terawat dengan baik, mata mereka melebar, dan wajah mereka masih menyimpan kengerian sebelum kematian. Banyak harta karun gua surgawi, berubah menjadi pecahan redup yang tak terhitung jumlahnya, melayang di langit berbintang dengan darah Raja. Darah juga memancarkan sisa kehangatan. Jika tunggul dan lengan yang patah ini disatukan, asal-usul Raja-Raja ini masih dapat diidentifikasi secara samar-samar. Anehnya, ada juga seorang laki-laki berambut hitam dan berkemeja biru sedang membungkuh, berjalan di genangan darah di atas lengan buntung dan patah ini, mengambil tas penyimpanan. Bab 2905 Itu adalah Su Zhu di dunia pedang. Dia bahkan tidak mati. Dia mati tapi puluhan Raja yang memburunya. Lebih dari itu, makhluk abadi sejati ini bahkan berkeliaran di antara mayat Raja-Raja ini, mengambil tas penyimpanan, dan membersihkan medan perang. Makhluk 3000 dunia membuka mata mereka lebar-lebar tak percaya. Dalam medan perang yang brutal dan berdarah seperti itu, ada tunggul tungkai dan lengan Raja melayang di mana-mana, dan tentara berdarah itu mengejutkan dan sangat mengejutkan. Tapi makhluk abadi sejati yang seharusnya jatuh tidak cocok dengan medan perang ini, dan tampaknya pemandangan di hadapannya memiliki rasa keanehan yang tak terlukiskan. Tentu saja, banyak makhluk tidak akan secara naif berpikir bahwa puluhan Raja, termasuk Raja Hanmu, mati di tangan Su Zhu di dunia pedang. Ini tidak mungkin. Meskipun Su Zhu di dunia pedang dikenal sebagai roh sejati tertinggi dan telah menyadari banyak kekuatan magis tertinggi, celah kekuatan antara itu dan langit gua terlalu besar. Belum lagi puluhan Raja berkumpul, ada Raja Tiada Taraf, Raja Puncak, bahkan Raja Peribiasa, cukup dengan mudah melenyapkan Su Zhu di dunia pedang. Tapi, siapa yang membunuh Raja Hanmu dan yang lainnya? Semua orang melihat lebih dekat, dan lusinan Raja yang baru saja dikejar semuanya telah mati di sini, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Dalam waktu sesingkat itu, puluhan Raja bisa musnah. Kaisar Kuasi. Kaisar. Tanpa diduga, dunia pedang masih memiliki pemain belakang seperti itu. Cilong King menatap semua orang di dunia pedang, dan menghela nafas dalam hatinya. Tapi tak lama kemudian, Raja Cilong mengerutkan kening lagi. Di sisi lain dunia pedang, Lu Yun dan delapan master puncak lainnya melihat pemandangan ini di depan mereka, dan mereka semua tercengang di tempatnya, wajah mereka terkejut, seolah-olah mereka sama sekali tidak terduga. Melihat kematian orang-orang ini, ini tidak seperti tembakan tukang reparasi pedang. Raja Cilong dengan serius melihat sosok di genangan darah, dan berpikir, tapi jika itu bukan dari dunia pedang, siapakah itu? Belum lagi banyak makhluk dari 3.000 dunia, bahkan semua orang di dunia pedang ketakutan dengan pemandangan ini. Sangat mudah untuk mengalahkan seorang raja, tetapi sangat sulit untuk membunuh seorang raja. Tepat di luar Fengtian Rilem, pertempuran raja terjadi di antara berbagai antarmuka, yang melibatkan hampir 300 raja. Betapa sengitnya pertempuran itu. Meski begitu, setelah perang, hanya selusin raja biasa yang jatuh. Ada puluhan raja yang baru saja mengejar Su Zimo, dan di antara mereka, bahkan ada raja puncak seperti Raja Hanmu dan Raja Sisuo. Bahkan jika Lu Yun dan delapan master puncak lainnya dan Raja Cilong bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan kelompok orang ini, apalagi membunuh mereka semua. Orang yang menembak seharusnya bukanlah seseorang di dunia pedang. Jika itu adalah kaisar dunia pedang, tidak perlu meninggalkan atau menyembunyikan perbuatannya, datang saja langsung. Tetapi jika bukan karena dunia pedang, siapa yang akan menyelamatkan Su Zimo? Selain itu, orang ini akan muncul pada waktu yang tepat, kebetulan seperti itu. Semua orang masih kaget dan bingung. Ketika mereka tidak bebas, sosok di genangan darah itu sepertinya telah membersihkan medan perang lagi, dan memasukkan semua kantong penyimpanan puluhan raja ke dalam saku mereka. Biksu dengan wajah cantik, seperti seorang sarjana, berdiri, memandang semua orang, tersenyum sedikit, dan berkata halo, ha, sesama taois terlambat. Untuk beberapa alasan, dalam adegan yang sangat berdarah ini, ditambah dengan senyuman cemerlang biksu dan nada bercanda, di belakang banyak makhluk di tiga ribu alam, rasa dingin muncul tanpa sengaja, dan punggung terasa dingin. Su Zimo, Raja Hanmu, Raja Sisuo dan lainnya yang membunuh mereka. Raja yang dipimpin oleh dunia racun memiliki wajah yang suram, dan dia adalah orang pertama yang bereaksi dan bertanya dengan keras. Tidak tahu. Su Zimo mengangkat bahu sedikit dan berkata dengan santai, seseorang kebetulan lewat. Mungkin mereka tidak dapat memahami raja-raja ini menindas yang lemah, jadi mereka hanya meninju mereka sampai mati. Di hati banyak makhluk di tiga ribu alam, mereka tidak bisa membantu tetapi memutar mata. Siapa yang percaya omong kosong seperti itu? Selain itu, Su Zimo berkata dengan santai, dia jelas membodohi orang. Itu lusinan raja, dan mereka bukan anak berumur tiga tahun. Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan beberapa pukulan? Raja yang dipimpin oleh makam mendengus dingin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Su Zimo, jangan bicara omong kosong di sana dan bersuara, kamu. Benar. Su Zimo melambaikan tangannya untuk memotongnya sebelum dia selesai berbicara. Su Zimo menyapu dunia racun, makam, dan serangga, raja-raja yang menyerangnya di pinggiran alam Feng Tian. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata dengan serius, ingatkanmu, ketika kamu berbicara denganku, kamu masih memiliki memperhatikan nada bicara anda. Kamu. Raja makam sangat marah. Seorang abadi sejati berani memotongnya sesuka hati, dan dia sudah membuat hatinya marah, dan sekarang dia berani berbicara dengannya seperti ini. Raja dunia racun, dunia serangga, dan lebih dari selusin antarmuka juga mengerutkan kening, ekspresi mereka tenggelam. Bagaimanapun, Su Zimo ini hanyalah roh sejati, sekarang mereka terancam oleh roh sejati dalam pandangan penuh, mereka secara alami merasa bahwa mereka tidak bisa menahan wajah mereka. Pada saat ini, suara Su Zimo terdengar lagi, dengan nada datar, jika seseorang lewat lagi, jika anda tidak menyenangkan mata anda, anda dapat memukul mati dengan beberapa pukulan. Banyak raja di dunia racun, dunia makam, dan antarmuka lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini, dan wajah mereka sangat berubah. Kelompok raja ini buru-buru berpatroli, memancarkan pengetahuan spiritual, dan fokus berjaga, dengan sedikit kepanikan dan ketakutan di mata mereka. Saya baru saja melihat adegan berdarah jatuhnya raja Hanmu dan Sisuo, semua orang belum benar-benar pulih, dan sekarang mereka mendengar kata-kata seperti itu, siapa yang tidak takut. Ini terlalu menakutkan. Jika Su Zimo menjelaskan, siapa tembakan itu dan dari mana asalnya, semua orang tidak akan begitu takut. Jenis bahasa ini tidak jelas, ambigu, dan paling menakutkan dari semua hal yang tidak diketahui. Su Zimo menghela nafas pelan dan berkata, kamu harus bersyukur karena kamu tidak mengejar raja seperti Hanmu Wang, jika tidak. Su Zimo tidak melanjutkan berbicara, tetapi siapapun dapat mendengar apa yang dia maksud. Jika tidak, di dalam genangan darah itu, lusinan raja tidak akan mati. Mendengar kata-kata ini, raja lebih dari selusin antarmuka, seperti dunia racun dan dunia kuburan, memang ketakutan, wajahnya pucat, dan dia tidak bisa menahan menelan ludahnya. Langit berbintang tiba-tiba jatuh menjadi ketenangan yang aneh, diam. Sama seperti semua orang, mereka semua terpesona oleh kekuatan dan ketakutan yang tak terlihat. Permisi. Pamitan. Setelah hening sejenak, saya tidak tahu siapa raja itu, dia memeluk Su Zimo dengan tinjunya, buru-buru melemparkan kalimat, berbalik dan lari. Selusin raja antarmuka yang tersisa juga melarikan diri satu demi satu, dan tidak berani tinggal di sini sama sekali. Banyak makhluk di tiga ribu dunia melihat pemandangan ini, dan mereka semua merasakan tawa dan tawa. Banyak raja melirik Su Zimo dengan ekspresi rumit, lalu menghela nafas dalam-dalam. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan membayangkan bahwa, dipimpin oleh enam antarmuka super, lebih dari 20 antarmuka bergabung untuk mengumpulkan lebih dari 200 raja, dan mereka diam-diam hancur dengan cara ini. Raja-raja yang baru saja memiliki selusin antarmuka di dunia narkoba dan dunia makam bahkan dapat bertarung melawan raja-raja top seperti delapan master puncak dunia pedang dan raja naga. Tapi sekarang, dia ditakuti oleh beberapa kata dari roh sejati. Semua orang tidak bisa membayangkan seberapa besar keterkejutan yang disebabkan oleh penyebaran pertempuran hari ini di tiga ribu alam. Tapi semua orang tahu bahwa master puncak pedang ke sembilan puncak dunia pedang tidak jauh, dengan pertempuran ini, sudah cukup untuk memindahkan tiga ribu dunia. Bab 2906 Pendeta Suzu, di usia muda, akan berperang untuk menjadi dewa, dan dia akan segera menjadi terkenal di dunia. Jika Anda berada di waktu luang, Anda mungkin juga datang ke kunji saya untuk berjalan-jalan, dan Anda pasti akan menyambut Anda dengan menyapu sofa. Raja yang dipimpin oleh kunji sedikit melengkungkan tangannya ke Suzimo, mengungkapkan kebaikannya. Meskipun Suzimo adalah master puncak dari puncak pedang ke sembilan, bagaimanapun juga dia adalah basis budidaya alam sejati. Tapi sekarang, Raja Kunji layak menjadi teman Taois, yang berarti dia menganggap Suzimo sebagai eksistensi yang setingkat dengan dirinya, dan berniat untuk berteman. Kunji penuh dengan air laut, yang sangat membosankan. Lebih baik datang ke pengji saya sebagai sesama Taois Suzu. Raja yang dipimpin oleh pengji langsung berkata, Teman Suzu, di bawah Cibar Baryan King. Seorang pria brutal yang serba merah berdiri dan mengepalkan tinjunya. Hanya dalam beberapa saat, banyak Raja Antar Muka berdiri dan menyapa Suzimo. Selain dengan sengaja berteman baik, Antar Muka ini juga berpikir untuk berpindah-pindah dengan dunia pedang. Monster seperti itu lahir di dunia pedang, dan dia memahami tujuh kekuatan magis tertinggi dalam periode kosong, yang bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah terjadi sebelumnya. Ada orang seperti itu di dunia pedang, itu akan menjadi hebat. Lusinan Raja mencekiknya, tetapi mereka semua tidak berhasil, dan mereka bisa melihat di belakang orang ini, pasti ada penjaga yang kuat. Untuk kebaikan Antar Muka ini, Suzimo tidak punya alasan untuk menolak, dan menjawab dengan senyuman. Tidak lama kemudian, banyak makhluk dari 3000 alam tersebar satu demi satu dan kembali ke Antar Muka masing-masing. Seorang Raja berkata, Enam Antar Muka Super, puluhan Raja mati karena dunia pedang susu, Enam Antar Muka Super tidak akan pernah melepaskan, jika mereka menggunakan ini untuk meluncurkan perang Antar Muka. Tidak akan. Orang lain menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja dari Enam Antar Muka Super telah bergandengan tangan untuk membunuh roh sejati. Merekalah yang merusak keseimbangan terlebih dahulu. Bahkan jika seluruh pasukan dimusnahkan, mereka tidak dapat menyalahkan orang lain. Jika karena alasan ini untuk meluncurkan perang Antar Muka melawan dunia pedang, jika divisi tidak diketahui, itu hanya akan menarik kritik tanpa akhir. Lebih jauh lagi, dunia pedang juga merupakan dunia super besar, dan setelah hari ini, kamu akan bersiap. Tidak mudah menghancurkan dunia pedang. Begitu perang Antar Muka dimulai, sulit untuk dihentikan. Jika enam Antar Muka Super menderita kerugian besar, mereka juga akan berhati-hati. Pada awalnya, orang itu merenung sedikit sebelum mengangguk, dan berkata, tapi bagaimanapun, setelah hari ini, dunia pedang dan enam Antar Muka Super ini telah membereskan dendam. Baik. Orang lain mengangguk dan berkata, saya khawatir akan ada pertempuran besar di antara mereka di masa depan, tetapi tidak ada kesempatan yang cocok. Kesempatan yang tepat. Pria itu awalnya bingung. Orang lain menjelaskan, seperti jenis perang Antar Alam Super ini, kaisar yang benar-benar menentukan arah kemenangan atau kekalahan. Ku dengar kehidupan beberapa kaisar puncak di dunia pedang hampir habis, jika dunia pedang berhasil tak berawak. Bukankah ada monster seperti Suzu di dunia pedang? Jika aku adalah enam Antar Muka Super, aku tidak akan menunggu sampai hari ketika Suzu benar-benar muncul. Oh, momong-momong, dalam beberapa pertempuran hari ini, apakah itu roh sejati tertinggi yang jatuh di medan perang iblis jahat, atau lusinan raja yang jatuh di langit berbintang, mereka sedikit tidak bersalah. Bagaimana mengatakan? Jika bukan karena Xiayin dari klan matahari itu untuk melakukan upaya ekstra sebelum kematiannya, dan untuk mengambil token Fengtian Suzu dengan bijak, itu tidak akan mengarah pada rangkaian kehidupan berikutnya. Xiayin ini sangat buruk. Saat 3.000 makhluk dunia bubar, semua orang di dunia pedang juga menunggu perahu abadi, merobek kekosongan, melarikan diri ke terowongan luar angkasa, dan berlari menuju dunia pedang. Di atas perahu abadi. Delapan guru puncak agung datang ke kamar Suzimo pada saat yang sama, menatapnya dengan saksama, seolah melihat sesuatu dari wajahnya. Apa yang kamu lihat? Suzimo bertanya sambil tersenyum. Luyun berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku tidak salah, orang kuat yang baru saja membunuh kelompok Han Muang seharusnya tidak datang dari dunia pedang. Tidak ada aura pedang tersisa di medan perang. Kakak Su, apakah orang kuat ini seorang kaisar? Yulan juga sedikit penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tentu saja mereka tidak percaya apa yang dikatakan Suzimo kepada 3000 makhluk dunia sebelumnya, seseorang kebetulan lewat dan memukul serta memeluk puluhan raja sampai mati hanya dengan beberapa pukulan. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia? Terlebih lagi, jika pria kuat itu tidak mengenal Suzimosu, bagaimana dia bisa menyinggung enam antarmuka super karena orang asing? Mencekikku sampai mati. Master puncak pedang Tyron Peak, Bi Tian Xing, tidak dapat menahannya, dan berkata dengan datar, kamu telah mengatakan banyak, tetapi tidak ada kuncinya. Saudara Su, yang sekuat ini, akan lebih mudah bagimu untuk mengatakan tidak. Jika tidak nyaman, kita semua bisa memahaminya. Pemilik puncak lainnya juga mengangguk. Suzimo merenung sedikit, menghadap master puncak dunia pedang, memang tidak perlu disembunyikan, dan dia berkata, aku membunuh rajahanmu. Mendengar kata-kata itu, delapan master puncak menahan keinginan untuk memutar mata dan mengepalkan tangan tanpa sadar. Jika Anda tidak memberitahu, jangan beritahu, siapa yang langka. Bi Tian Xing mendengus dan melengkungkan bibirnya. Kemelaratan. Yulan mengangkat tinjunya ke arah Suzimo, ingin sekali mengalahkannya, dan berkata sambil tersenyum, omong kosong itu menjadi semakin tidak terpinggirkan. Lu Yun tidak bisa menahan senyum, dan berkata, saudaraku Su, bahkan jika kamu ingin mempermalukan kami, bisakah kamu serius tentang masalahnya? Omong kosong, lebih baik mengatakan bahwa seseorang kebetulan lewat dan mengalahkan puluhan raja sampai mati dengan beberapa pukulan. Uh. Suzimo sedikit tidak berdaya, dan dengan serius menjelaskan, saya memang membunuh orang-orang itu. Tidak bisa mendengarkan lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lu Yun menggelengkan kepalanya untuk menyelah, mendesah, dan berkata dengan setengah bercanda dan setengah serius, saudara Su, kamu menghina IQ kami. Tidak apa. Yulan menepuk bahu Suzimo, dan berkata dengan hangat, ini masalah besar, kamu punya masalah, kami mengerti, hanya dengan santai bertanya. Pokoknya, dengan orang kuat yang melindungimu, kami juga bahagia untukmu dari lubuk hatiku. Suzimo tersenyum masam. Dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya, tapi tidak ada yang mempercayainya. Delapan master puncak berhenti bertanya, dan dia tidak menjelaskan. Delapan guru puncak suatu hari akan menyadari bahwa hari ini dia mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Suzimo tiba-tiba teringat sesuatu dan mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Lu, apakah kamu tahu asal mula perbaikan pedang di medan perang setan? Perbaikan pedang. Lu Yun tertegun, lalu mengangguk, dan berkata, memang ada beberapa perbaikan pedang di medan perang iblis jahat, tapi saya tidak tahu asal spesifiknya. Pemilik puncak lainnya juga sedikit bingung. Apa masalahnya? Yulan mendengar bahwa Suzimo sepertinya agak offline, dan bertanya tanpa sadar. Suzimo mengerang sedikit, dan perlahan berkata, aku bertanya kepada pendekar pedang biasa, salah satu dari sepuluh iblis jahat teratas, nama keluarganya adalah Luo. Nama keluarga Luo. Delapan master puncak terkejut, dan mereka saling memandang, ekspresi mereka terkejut dan curiga, dan mereka jelas telah menebak kemungkinan. Tapi kemungkinan ini terlalu menakutkan. Di dalam hati mereka, mereka tidak bisa mempercayainya. Sen Yue ragu-ragu dan berkata, apakah itu akan terjadi? Itu hanya kebetulan. Lu Yun dan yang lainnya diam. Setelah beberapa saat, Lu Yun berbisik, masalah ini, saya khawatir saya harus bertanya kepada orang-orang itu setelah kembali ke dunia pedang. Bab 2907 Kaki langit Negeri Dongeng Sen Siau Negara Jin Sian yang hebat Di aula istana, seorang pria berjubah kuning duduk di tengah, wajahnya dibentengi, matanya panjang dan sipit, dan tubuhnya memancarkan keagungan yang tak terlihat. Ini adalah penguasa kerajaan abadi Jin Agung, Raja Jin. Pada permulaan Raja Jin, ada pria lain, mengenakan jubah putih, dengan ekspresi dingin, dan ada rasa membunuh di alisnya. Orang di kerajaan abadi Jin Agung ini dapat dikatakan berada di bawah satu orang dan lebih dari 10 ribu orang. Bertanggung jawab atas hukuman dan pembunuhan, Raja Hukuman. Apakah ada berita? Raja Sing Sing bertanya, suaranya terdengar seperti bentrokan emas dan batu, nyaring dan kuat. Raja Jin menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tunggu sebentar, An Si akan segera kembali. Keduanya mengobrol dengan santai lagi tidak lama kemudian, kekosongan di luar aula tiba-tiba runtuh, dan pusaran air gelap muncul, dan sosok keluar darinya, dengan ekspresi tenang dan tampilan mirip dengan Raja Jin. Jin Wang Sizi, An Si Wang. Raja An Si melangkah ke aula, pertama membungkuk kepada Raja Jin dan sedikit menundukkan tangannya kepada Raja Jin, dan menyapa. Dalam pandangan Raja Jin dan Raja Hukuman Surgawi, Raja An Si berkata dengan suara yang dalam, benar saja, seperti yang diharapkan oleh ayah, Huang Zong seharusnya tidak ada hubungannya dengan Kaisar Bosun, dan tidak ada latar belakang. Kekuatan keseluruhan hanya bisa dianggap sebagai kekuatan langit. Tak ada habisnya. Raja Jin menghela nafas lega, mengangguk, dan berkata, Raja ini telah lama mencurigai bahwa alam iblis Huang Wu hanya menggunakan nama Kaisar Bosun, dan rubah itu palsu. Kaisar Bosun telah benar-benar menghilang sejak dia muncul di dekat gunung Datiewe sekali, dan dia tidak muncul lagi. Raja ini curiga bahwa dia telah meninggal, atau dimakamkan di neraka abi. Terlebih lagi, jika Sekte Desolate Surgawi benar-benar kekuatan yang dibudidayakan oleh Kaisar Bosun, itu tidak akan begitu lemah dan berkembang begitu lambat. Raja An Si mengangguk dan berkata, The Demon Realm hampir disatukan oleh Demon Emperor of the World Exterminating. Hanya Sekte Heavenly Desolate ini yang berada di sudut, menempati wilayah kecil dan bertahan. Meskipun Kaisar Iblis Pembasmi Dunia tidak mencaploknya, beberapa raja yang awalnya bergabung dengan Sekte Sepi Surgawi selama bertahun-tahun juga telah pergi satu demi satu dan berada di bawah Komando Kaisar Pembasmi Dunia. Saat ini, hanya ada beberapa raja iblis dari Tian Huang Song, dan mereka semua adalah raja iblis biasa. Bahkan tidak ada raja iblis tak tertandingi yang memadatkan langit gua besar, apalagi raja iblis puncak. Kuku Heavenly Singwang awalnya mengetuk meja dengan ringan, tetapi tiba-tiba berhenti dan bertanya, apakah ada berita tentang Huang Wu. Wang An Si menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, berdasarkan pengamatan dan tes saya selama bertahun-tahun, alam iblis Huang Wu seharusnya tidak ada di Tian Huang Song. Oh, raja Singking sedikit mengangkat alisnya. Wang An Si menjelaskan, saya pernah meminta beberapa teman dari alam iblis untuk pergi ke Sekte Desolate Surgawi untuk membunuh mereka, dan kemudian pergi untuk waktu yang lama. Alam iblis Huang Wu tidak pernah muncul. Dengan kekuatan Huang Wu itu, bagaimana mungkin kamu tidak muncul jika kamu menghadapi hal-hal seperti itu? Wilayah iblis Huang Wu berada di alam semesta, hanya demi seorang anak laki-laki Tao, dia berani membunuh wilayah abadi Yuksiao sendirian, dan hampir membantai wilayah abadi Yuksiao yang benar-benar abadi. Kemudian, di bawah Jianmu, orang lain bertempur melawan raja abadi dan raja surgawi dari alam abadi dan Buddha, meninggalkan kesan yang sangat dalam pada orang-orang di surga. Gaya akting yang kuat, membunuh, dan menentukan, jika semua orang terbunuh, sangat tidak mungkin dia tidak akan bisa menghindarinya. Raja Xing Xing berkata sambil berpikir keras, dia bukan yang terbaik, Huang Wu alam iblis ini masih memiliki beberapa trik. Wang An Xi tersenyum dan berkata, Paman Tian Xing, kamu terlalu khawatir. Dikatakan bahwa pada hari pertempuran Jianmu berikutnya, di menerilem Huang Wu baru saja melangkah ke langit gua, dan kekuatan tempurnya sama besarnya dengan Raja Peripuncak. Betapa sulitnya untuk berlatih di alam gua surga. Setelah hanya 2000 tahun berlalu, tidak mungkin bagi ranah kultifasinya untuk rajin. Bahkan jika dia berada di Sekte Sunyi Surgawi, itu seharusnya tidak menjadi kekhawatiran. Raja Jin mendengarkan sebentar, lalu tiba-tiba bertanya, bagaimana Feng Chan Tian itu? Kembali ke ayahku, aku masih Xiao Cheng di alam gua surga. Wang An Xi tampak santai, dan berkata, meskipun dia telah berlatih dengan sangat cepat, dia hampir melatih Xiao Dong Tian sampai batasnya, tetapi tidak mudah untuk melangkah ke alam berikutnya dan berkembang menjadi alam yang besar. Ketiga orang yang hadir telah berkultifasi dari tahap ini, dan mereka secara alami tahu kesulitan berkultifasi di alam gua surgawi. Mengubah langit gua kecil menjadi langit gua besar tidak hanya akumulasi waktu, tetapi juga pengendapan taoisme, tetapi juga lebih banyak peluang. Apakah Anda tahu mengapa saya memikirkannya? Raja Jin bertanya. Terkait keluhan tahun ini, hampir ketiganya adalah peserta. Buah angin bisa pecah, dan dia dipenjara di tanah kota Jialei, dipaku di pilar batu dengan pisau siksaan, dan tidak pernah melihat matahari selama ratusan ribu tahun, semua berkat Raja Jin dan Raja Hukuman. Selama periode ini, Putra Feng Chantian, Feng Yunzu, bahkan lebih tanpa malu-malu dibunuh oleh Putra Pangeran Jin. Raja Jin perlahan berkata, dia memiliki lautan darah dan perseteruan yang dalam di antara kita, dapat dikatakan bahwa dia tidak akan pernah mati, aku tahu dia, dia tidak akan pernah melepaskannya. Suatu hari, dia akan kembali, bahkan jika dia hanya memiliki satu nafas tersisa. Dan aku tahu bakatnya lebih baik, jika dia diberi cukup waktu, dia akan melampauiku dan melampaui kita. Pada saat itu, itu adalah akhir dari kita dan Dajin. Raja Sing Sing tidak membantah. Dalam hatinya, dia juga setuju dengan perkataan Raja Jin. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Feng Chantian melangkah ke langit gua ketika Dao Guo hancur. Dia juga tidak bisa membayangkan bagaimana Feng Chantian telah dipenjara di bawah tanah selama ratusan ribu tahun, menderita rasa sakit dan penyiksaan seperti itu, bagaimana dia akan bertahan hidup. Raja Jin tampaknya telah memikirkan sesuatu, jejak engganan melintas di wajahnya, dan berkata, saat itu, jika saya dapat berbagi sebagian dari keberuntungan King Lian kelas 12, saya pasti akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Sun, jadi aku tidak perlu terlalu iri pada angin. Sayang, gagal. Raja An Si menghibur dan berkata, ayah dapat yakin, saya telah menemukan realitas Tian Huang Song, kali ini saya akan membuat persiapan untuk penghancuran Tian Huang Song dan membawa kembali kepala angin dan langit. Haruskah aku pergi dengan Sisi? Tian Xing Wang bertanya. Paman Tian Xing, jangan khawatir, kali ini saya punya rencana sendiri, dan saya tidak akan pernah melewatkannya. Wang An Si duduk di dadanya, tersenyum tipis, dan berkata, aku bahkan tidak perlu menggunakan dajin immortal king kali ini untuk pergi ke sekte Heavenly Desolate. Wilayah Iblis Huang Wu pernah membunuh banyak makhluk abadi sejati di wilayah abadi Yuksiao, dan di bawah Jian Mu, dia berperang melawan raja-raja wilayah abadi dan Buddha II. Ada orang-orang di beberapa wilayah abadi yang besar dan tanah suci kebahagiaan yang memiliki dendam melawan dia. Selama orang-orang ini terhubung, setidaknya 10 raja bisa dikumpulkan. Di domain Iblis, saya juga menghubungi beberapa teman, banyak di antaranya adalah Raja Iblis tertinggi, lebih dari selusin raja, cukup untuk mengalahkan Tian Huang Song. Raja Jin mengerang sedikit, dan kemudian berkata, untuk berjaga-jaga, temukan raja lagi, kamu bisa menghasilkan banyak harta, kumpulkan hingga 30 raja sebelum kamu mulai. Ini mudah untuk dikatakan. Raja Ansi mengangguk dan berkata, beberapa pembudidaya biasa, selama mereka diberi manfaat yang cukup, mereka pasti tidak akan menolak. Lanjutkan. Raja Jin berkata, lebih cepat lebih baik, aku akan menunggu kemenangan-kemenanganmu di istana. Raja Ansi membungkuk kembali. Raja Jin memandang punggung Raja Ansi dan mengangguk sedikit, dengan sedikit persetujuan di matanya. Di antara anak-anak ini, yang paling berprestasi, dan paling berbakat adalah Ansi. Di masa depan, jika dia tidak memiliki harapan untuk melangkah lebih jauh dan melangkah ke alam kaisar, hanya Ansi yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk terus mengendalikan kerajaan agung Jin abadi. Bab 2908 Domain Ajaib Tian Huang Song Saudara Feng, maaf. Seorang pria parubaya tampak tenang dan berkata, ketika saya dalam masalah, saya dibawa oleh Tian Huang Song, tetapi sekarang saya ingin pergi. Saya benar-benar merasa kasihan. Di belakang pria parubaya, ada juga sekelompok biksu dengan basis kultivasi yang berbeda, semuanya bersiap mengikuti pria parubaya untuk meninggalkan Tian Huang Song. Feng Chantian hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Para pembudidaya di belakangnya dari pria parubaya ragu-ragu dan berkata, hanya saja kaisar iblis dunia iblis hampir menyatukan alam iblis. Ini adalah tren umum dan itu tidak bisa ditolak. Untuk bertahan hidup lebih baik, saya hanya bisa ikuti tren umum di bawah komando kaisar iblis. Saudara Feng, apa yang masih kamu tekankan? Bagaimana dengan? Feng Chantian menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan ringan, setiap orang memiliki aspirasi, jadi jangan banyak bicara. Pria parubaya itu tersipu ketika mendengar ini, dan dia tidak bisa membujuknya. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa orang kuat dengan asal mula misterius berkeliaran di sekitar Tian Huang Song. Saudara Feng harus lebih berhati-hati. Pria parubaya itu berkata lagi, menggenggam tinjunya sebelum berbalik dengan semua orang di belakangnya. Feng Chantian melihat ke belakang para pembudidaya ini pergi dengan ekspresi yang rumit. Selama bertahun-tahun, meskipun Demon Emperor of World Exterminator belum memindahkan Sekte Heavenly Desolate, dibandingkan dengan seluruh Demon Realm, Sekte Heavenly Desolate terlalu lemah dan kecil. Kaisar iblis ingin mundur dari Sekte Desolate surgawi, hanya masalah pemikiran. Tidak ada yang tahu pasti kapan kejadian ini akan terjadi, cepat atau lambat. Di bawah tekanan seperti itu, semakin banyak pembudidaya meninggalkan Tian Huang Song dan memilih untuk bergabung dengan perintah Kaisar Iblis. Apalagi di tahun-tahun ini, Huang Wu tidak pernah muncul. Bahkan ada rumor di Tian Huang Song bahwa Huang Wu telah meninggal. Saat ini, hanya ada beberapa raja yang tetap tinggal di Tian Huang Song. Beberapa yang abadi dan yang abadi juga telah pergi banyak, dan sebagian besar pembudidaya yang tersisa berasal dari alam yang lebih rendah. Meskipun alam iblis yang diperintah oleh Kaisar Iblis adalah raksasa yang kuat, jika mereka bergabung dengannya, para pembudidaya alam yang lebih rendah ini tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Hanya di Tian Huang Song, mereka tidak akan didiskriminasi, tidak akan diperlakukan tidak adil, dan tidak akan saling membunuh untuk sedikit sumber daya pelatihan. Hanya di Tian Huang Song, mereka hidup seperti individu. Aku tidak tahu kemana tuannya pergi, dan sudah lama tidak ada berita. Sirius muncul dengan lesu dan mengeluh. Di sisinya, ada tujuh jenderal iblis Tian Huang Song, Ming Kong, Yan Bei Chen, Ji Yao Jing, Qiyu Si Luo, dan Gu Tong Yu. Alam kultifasi asli Ji Yao Jing berada di depan yang lain, dan dia diwarisi dari Kaisar Agung Jiu Yu. Setelah lebih dari 2000 tahun berkultifasi, dia adalah orang pertama yang melangkah ke alam nyata. Di susul Ming Kong dan Yan Bei Chen, keduanya punya peluang masing-masing. Ming Kong mewarisi warisan Kaisar Ananda dan Sitigar Babo Disattva, dan Yan Bei Chen mewarisi warisan Kaisar Bosun. Mereka baru saja melangkah ke alam kebenaran. Qiyu Si Luo dan Gu Tong Yu juga telah berkultifasi ke puncak Celestial Immortal tingkat ke-9, dan mereka dapat menerobos kapan saja. Feng Senior, jangan khawatir. Selama bertahun-tahun, Demon Emperor of World Exterminator belum memindahkan Sekte Heavenly Desolate, dan dia seharusnya tidak melakukannya di masa depan. Semua orang melihat kekhawatiran di hati Feng Chantian, dan berkata dengan nyaman. Feng Chantian menggelengkan kepalanya sedikit, melihat kekejauhan, dan bergumam, sebenarnya, aku tidak mengkhawatirkan Kaisar Iblis. Di tepi Feridiman Abis, ada lebih dari 20 raja berkumpul, beberapa dari alam abadi sembilan surga, dan biksu yang mengenakan jubah, jelas dari tanah suci kebahagiaan. Wang Ansi, tunggu apa lagi? Haruskah kita pergi sekarang? Seorang raja berkata, dengan kekuatan tempur kita, itu cukup untuk mengalahkan Sekte Desolate Surgawi. Sebagian besar kelompok raja ini adalah raja biasa. Ada raja abadi puncak di wilayah abadi sembilan surga, dan ada raja surga puncak di tanah suci kebahagiaan. Tahan! Raja Ansi tersenyum dan berkata, masih ada beberapa taois di alam iblis, dan salah satunya adalah raja iblis miskin. Aku pasti pernah mendengar tentang semua orang. Semua raja menganggup dengan gemetar di hati mereka. Dikatakan bahwa tubuh raja iblis yang malang ini adalah binatang purba yang sangat kuat dan kejam, dia adalah raja iblis tertinggi yang sudah terkenal sejak lama. Tanpa diduga, raja Ansi bisa mengundang raja iblis miskin untuk mengambil tindakan, mengagumi dan mengaguminya. Seorang raja perbaikan gratis memuji. Raja-raja abadi ini, raja-raja surgawi biasanya mengaku benar, dan mereka berbicara tentang membunuh iblis dan membunuh iblis, tetapi ketika mereka benar-benar bertemu iblis, mereka tidak akan melakukannya dengan mudah. Jika menguntungkan, memiliki tujuan yang sama, dan bekerja sama satu sama lain, itu bukan tidak dapat diterima. Dalam benak orang-orang ini, banyak hal yang hanya sekedar berbicara dan bertingkah laku biasa, yang sebenarnya mereka hargai adalah kepentingan mereka sendiri. Saudara Kuang Feng Raja Ansi memandang seorang raja di tengah kerumunan, sedikit melengkungkan tangannya, dan berkata, saya mendengar bahwa Anda berada di wilayah abadi Taiksiao, apakah Anda sedikit gelisah akhir-akhir ini? Raja Badai menyeringai, dan berkata, bukan hanya tidak damai, istana Taiksiao telah berpindah tangan. Ketika raja-raja lain mendengar kata-kata itu, mereka melihat ke samping. Mereka juga mendengar bahwa ada beberapa kondisi di wilayah abadi Taiksiao, tetapi mereka tidak menyangka bahkan istana Taiksiao telah mengubah pemiliknya. Di mana Kaisar Abadi Taiksiao? Seorang raja bertanya. Raja Angin berkata, Kaisar Abadi Taiksiao telah mati. Sekarang, Kaisar Abadi Taiksiao telah digantikan oleh orang lain. Seluruh wilayah abadi Taiksiao menghormatinya dan mematuhi perintahnya. Awalnya, garis keturunan Kaisar Abadi Taiksiao benar-benar hancur, dan keturunan dari klan Kaisar juga dibunuh dengan bersih. Semua orang terkejut mendengarnya. Sangat kejam. Siapakah Kaisar Abadi Taiksiao yang baru, yang sebenarnya memiliki metode seperti itu? Kaisar Taiksiao telah memerintahkan wilayah abadi selama bertahun-tahun dan memiliki dasar yang kuat. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar dari beberapa wilayah abadi lainnya. Bukankah Kaisar lain datang untuk membantu? Raja Angin menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Taiksiao yang abadi dan baru ini memiliki reputasi yang hebat. Dikatakan bahwa dia telah terperangkap di kuburan Kaisar selama bertahun-tahun dan tidak pernah jatuh. Itu adalah pertarungan head-to-head. Kaisar ini tampaknya adalah Kaisar Abadi Chenmu, yang awalnya adalah penguasa wilayah abadi surga tertinggi, tetapi sekarang dia kembali hanya untuk mengambil kembali barang aslinya. Ketika Raja mendengar ini, mereka menghela nafas lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi perang di berbagai tempat, dan bahkan surga tidak damai. Seorang Demon Emperor of the World Extinguisher keluar dari Demon Realm, bertarung di mana-mana. Saat ini, perubahan besar telah terjadi di wilayah abadi Taiksiao, bahkan Kaisar dan yang kuat pun mati. Bagaimana dengan tanah suci kebahagiaan, tapi hal besar apa yang terjadi? Wang Ansi menoleh untuk melihat Raja Surgawi Buddha. Amitabha. Raja Surgawi tertinggi Buddha melipat tangannya, melafalkan nama Dharma dengan ringan, dan ekspresi kekaguman muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tanah murni kebahagiaan adalah damai dan damai. Buddha memberkati, orang bijak manusia seperti enam dewa Brahma lahir. Karena bimbingan enam dewa Brahma, saya dapat menerobos alam dan berkultivasi menuju kesempurnaan. Selamat. Raja-raja lainnya mengungkapkan kegembiraan, menunjukkan rasa iri. Raja Buddha berkata lagi, beberapa Raja Buddha cemburu pada enam dewa Brahma, dan mereka juga bergabung untuk mendiskusikan Taoisme dengan enam dewa Brahma, tetapi mereka semua kalah, dan akhirnya terpesona oleh enam dewa Brahma dan menjadi milik enam dewa Brahma. Saat ini, tanah suci kebahagiaan berada di bawah kepemimpinan enam dewa Brahma, bahkan jika menghadapi kaisar iblis, para biksu Buddha tidak takut. Enam dewa Brahma adalah reinkarnasi dari Buddha, yang akan menjadi kaisar kedua dari Buddhisme dan menciptakan era Buddhisme. Raja Ansi mengerutkan kening. Di mata Raja Buddha ini, dia tidak hanya melihat rasa hormat dan kekaguman, tetapi juga semacam antusiasme yang tidak wajar. Bab 2909. Pada saat ini, celah terbuka di sekitar kehampaan, dan tujuh sosok keluar darinya, dengan temperamen yang suram, dan pemimpinnya adalah Raja Iblis Malang yang baru saja dibicarakan Ansi Wang dan yang lainnya. Sebagian besar dari 33 Raja yang dikumpulkan oleh Raja Ansi telah terkenal selama bertahun-tahun, jadi tidak perlu terlalu banyak memperkenalkan mereka. Semua orang di sini, ini belum terlambat. Di antara 33 Raja, ada tiga Raja tertinggi, dan Raja Ansi memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk turun dari sekte sunyi surgawi. Lebih aman turun di luar langit berbintang dan berkeliling. Raja yang malang tiba-tiba mengatakan sesuatu, suaranya agak rendah. Raja Ansi berubah pikiran dan memahami kekhawatiran Raja Iblis yang malang. Meskipun mereka dapat merobek kekosongan dan turun langsung di dekat Tianhuangzong, jika terowongan luar angkasa melewati alam Iblis, hal itu dapat menyebabkan perubahan lain. Sekte Heavenly Desolate berada di ujung rilem Iblis, dan bisa berputar dari luar langit berbintang, dan waktunya hampir sama. Broter Pordimen sangat bijaksana. Raja Ansi memberikan pujian, dan kemudian memimpin Raja untuk merobek kekosongan dan menghilang di dekat jurang Iblis abadi. Tidak lama kemudian, 33 Raja berjalan keluar dari terowongan luar angkasa, di mana mereka sudah berada di langit berbintang di luar benua Tianhuang. Berdiri di langit berbintang ini, seseorang dapat dengan jelas melihat tepi alam Iblis dari benua Tianhuang, wilayah milik Tianhuangzong. Semuanya, saya tidak mengambil harta apapun dari Tianhuangzong. Saya hanya ingin kepala langit permen angin. Wang Ansi sedikit melengkungkan tangannya ke arah sekitarnya, dan berkata dengan suara yang dalam, saya dipercayakan dengan bantuan Anda kali ini. Jika Anda memiliki permintaan di masa depan, Anda dapat langsung memberi tahu saya. Kakak senior An, jangan khawatir. Raja abadi kemarahan surgawi, tetapi Xiao Cheng di alam langit gua tidak cukup untuk merasa takut. Kalahkan Heavenly Desolate Sekte, bunuh di ayam atau anjing tanpa pergi. Semua raja menunjuk ke arah Tianhuangzong, dan berlari dengan semangat dan semangat. Tianhuangzong. Feng Chantian, yang semula berlatih, tiba-tiba merasakan denyutan di hatinya, seolah-olah ada bencana yang akan datang. Ini adalah tanda iseng. Berkultivasi ke alamnya, sama sekali tidak ada alasan untuk tanda-tanda seperti itu muncul. Feng Chantian berdiri, merasa lebih tidak nyaman, dan mendorong pintu keluar gua. Baik. Pada saat ini, dia bergerak di dalam hatinya dan melihat ke atas. Saya melihat di langit berbintang yang jauh, ada 33 sosok menakutkan yang berlari ke arah Tianhuangzong, dan dalam sekejap mata, mereka telah mencapai langit. 33 Raja. Wajah Feng Chantian serius. Di antara 33 raja, selain beberapa raja yang tak tertandingi, bahkan ada 3 raja puncak dari yang abadi, Buddha dan Iblis. 33 raja berkumpul, sungguh suatu paksaan yang menakutkan. Belum lagi, mereka tidak menyembunyikan niat membunuh mereka. Kelompok raja ini turun ke langit di atas Sekte Desolate Surgawi, menyebabkan gelombang besar di Sekte Desolate Surgawi secara instan. Pertama kali 33 raja turun, mereka tersebar di seluruh langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melepaskan formula ajaib dan tenggelam dalam kehampaan. Batasi ruang ini untuk pertama kalinya. Tidak ada orang lain yang bisa masuk, dan orang-orang di dalamnya juga tidak bisa pergi. Melihat langkah ini, Feng Chantian menyadari bahwa kelompok raja ini sedang terburu-buru untuk memusnahkan mereka. Itu kamu. Feng Chantian melihat salah satu raja, matanya kental, dan hatinya sangat kejam. Raja Anxi. Dia dihitung oleh Raja Jin dan Raja Hukuman Surgawi. Tidak ada Raja Anxi. Kemudian, dia dipenjara di bawah kota Jialei selama ratusan ribu tahun, tanpa melihat matahari dan melihat Raja Anxi. Tetapi setelah dia keluar dari masalah, Raja Anxi pernah keluar untuk mengejarnya, tetapi dia melarikan diri secara kebetulan. Kemudian, dari malam pemakaman Zensian dan Feng Ziyi, dia mengetahui bahwa anaknya Feng Yunzu dan istrinya Lu Suansu dan istrinya dibunuh secara brutal. Pelakunya adalah Raja Anxi. Pada saat ini, semua pembudidaya Tian Huang Zong telah waspada dan lari satu demi satu. Melihat 33 sosok di udara, wajah Kun Siu pucat, dan hatinya putus asa, dan ada rasa putus asa. Beberapa Raja yang tetap tinggal di Tian Huang Zong juga merasa menyesal saat ini. Sirius, Mingzen, Yan Bei Chen, Ji Yao Jing, Gu Tong Yu, Kiyu Siluo, Feng Ziyi, dan lainnya semuanya datang setelah Feng Shantian. Mereka tahu bahwa Tian Huang Zong tidak bisa menahan pembunuhan 33 Raja sama sekali, tetapi tidak ada rasa takut di hati beberapa orang. Ini adalah Sekte Sepi Surgawi. Mereka berkumpul bersama, seperti saudara dan saudara, bahkan jika mereka mati, mereka harus mati bersama. Bahkan Sirius tidak bergeming, bergumam, lagi pula aku telah mati, tidak masalah, setidaknya aku telah bebas untuk sementara waktu. Feng Ziyi menatap Raja Anxi di udara, mengepalkan tinjunya. Orang inilah yang membunuh orang tuanya. Bukankah Sima datang? Feng Shantian bertanya dengan dingin. Sima adalah nama keluarga Raja Jin. Wang Anxi tersenyum tipis dan berkata, Feng Shantian, kamu tidak layak untuk bertemu ayahku. Aku di sini kali ini untuk mengirimmu dan anakmu yang malang ke istana bawah tanah Yin Chao. Kamu harus berterima kasih padaku. Hahaha. Mata Feng Shantian seperti listrik, dan tubuhnya berkedip dengan busur petir, momentumnya terus meningkat, dan perlahan berkata, hari ini, aku menyerahkan hidupku dan aku akan membunuhmu juga. Membunuh mereka semua. Wang Anxi menunduk, sosok pada Tianhuang Zhong melambaikan tangannya dengan santai. Seolah-olah bukan setiap orang yang hidup yang terbunuh, tetapi sekelompok semut diinjak-injak sampai mati. Pada waktu bersamaan, di luar langit berbintang benua Tianhuang, sebuah perahu abadi melaju keluar dari terowongan luar angkasa, diselimuti suasana misterius, mengjulang. Di atas perahu abadi, berdiri sosok yang luar biasa tinggi, ditutupi jubah hitam, dan bahkan kepalanya tertutup kerudung hitam, sehingga sulit untuk melihat penampilannya. Menurut peta, seharusnya ada di sini. Sosok ini mengeluarkan peta dan membandingkannya. Di belakangnya, ada seorang wanita cantik dengan sosok yang anggun. Aneh. Wanita itu melihat ke arah benua Tianhuang, mengerutkan kening dan berkata, mengapa Anda tidak melihat Tianhuang Song. Sosok tinggi berjubah hitam itu menyipitkan matanya, melihatnya sejenak, dan tertawa aneh, hei, ruang di depan diblokir oleh banyak raja, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Lalu apa yang harus dilakukan? Wanita itu bertanya. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, bagi saya, blokade ruang angkasa semacam ini dapat diabaikan sepenuhnya. Saya akan masuk dan memeriksanya. Anda memiliki identitas khusus, jadi tunggu di sini dulu. Wanita itu mengangguk. Sosok berjubah hitam bergerak, tubuh tinggi dan kekar, seperti hantu, melarikan diri ke dalam kehampaan di depannya dan menghilang. Sepotong ruang itu diblokir dan dipenjara oleh taktik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pria berjubah hitam ini tampaknya dapat melihat batasan setiap blokade, sehingga dia dapat dengan mudah menghindar, dan memasuki langit di atas sekte desolate surgawi melalui penyegelan yang berat. Dia baru saja melewati kehampaan ini, dan dia mencium aura yang membuatnya sangat bersemangat. Bau darah. Dimanapun Anda memasuki mata Anda, ada pembunuhan, darah, mayat, dan lengan patah di mana-mana. Pria berjubah hitam itu merasakan pori-pori di sekujur tubuhnya, seolah-olah semuanya terbuka. Bab 2910. Ledakan. Disertai dengan suara keras, langit gua yang berangin hancur dan jatuh dengan keras ke tanah, dan pistol petir jatuh ke kejauhan, dan cahayanya redup. Feng Chantian, kamu bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaianku, dan kamu ingin membunuhku. Raja Ansi merendahkan, memandang Feng Chantian yang ada di sekujur tubuhnya, mencoba berjuang untuk bangun, dengan ekspresi mencibir di wajahnya. Dia bahkan tidak menembak dirinya sendiri, tapi Raja Iblis yang malang sendirian, dengan mudah menghancurkan Win Chantian. Sebelum Feng Chantian berdiri, sebuah bayangan menyelimuti dirinya, Raja Iblis yang malang datang ke depan, menginjak dadanya, menginjaknya dengan kuat di bawah kakinya, menunjukkan senyuman yang kejam. Dengan kekuatanmu, kamu berani menyebut langit marah. Setan malang itu mencibir. Awalnya, Ming Zhen, Yan Bei Chen dan lainnya berdiri di depan angin, dan mereka masih dapat mendukung mereka. Tapi sekarang, Feng Chantian telah terpukul dengan keras, dan mereka tidak bisa bergerak di bawah kendali kesadaran Raja Iblis yang malang. Bahkan di bawah tekanan yang menakutkan ini, tubuh mereka akan hancur, dan ada suara berderak di tubuh mereka. Kesenjangannya terlalu besar. Jika Raja Iblis yang malang ingin membunuh mereka, dia tidak harus melakukannya sendiri, hanya sepotong kesadaran ilahi yang cukup untuk memusnahkan semua orang. Wang Anxi menunjuk ke Ming Zhen, Yan Bei Chen, dan lainnya, dan berkata dengan keras, ini adalah tujuh jenderal iblis dari Tian Huang Zhong. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menjadi terkenal dan sangat bergengsi. Hahaha. Raja Iblis yang malang memandang Ming Zhen, Yan Bei Chen dan lainnya yang berjuang di bawah paksaannya, dan tertawa ke langit, Sialan dan tujuh jenderal iblis cinta, ternyata berada di tingkat ini, di mata raja ini, mereka semua semut. Tepat saat Wang Anxi hendak berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Dalam pandangannya, di belakang raja iblis yang malang, dia tidak tahu kapan ada sosok yang tinggi dan kekar, mengenakan jubah hitam, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Orang ini, dia tidak menemukannya. Saudara iblis miskin. Raja Anxi baru saja berbicara, mencoba mengingatkan raja iblis yang malang untuk berhati-hati, ketika dia melihat pemandangan yang membuatnya menyeramkan. Setan malang itu sepertinya telah memperhatikan sesuatu juga, dan menoleh dengan tiba-tiba. Tetapi begitu kepalanya menoleh, dia ditelan oleh pria berjubah hitam itu, dan lehernya digigit, dan darahnya mengalir seperti air mancur. Tujuh jenderal setan cinta adalah semut di matamu. Di mataku, kamu adalah makanan. Yah, memang agak kenyal, dagingnya agak kencang, tapi rasanya enak. Klik, Klik. Pria berjubah hitam itu mengunyah dengan keras, dan terdengar suara tulang retak, dan mulutnya masih bergumam samar-samar. Roh primordial Raja Iblis yang malang tidak punya waktu untuk melarikan diri, dikunyah berkeping-keping olehnya, dan mati. Seorang raja tertinggi ditelan oleh kehidupan. Selain itu, di antara banyak raja yang hadir, tidak ada yang tahu kapan pria berjubah hitam ini muncul, dan bagaimana dia datang ke belakang Raja Iblis yang malang. Kamu-kamu. Murid Raja Ansi menyusut, dan dia menunjuk ke belakang pria berjubah hitam itu, suaranya bergetar dengan jejak. Bukannya dia tidak pernah melihat orang mati. Tapi saya belum pernah melihat jalan kematian seperti itu. Raja Iblis yang malang cukup ganas, tapi dibandingkan dengan pria berjubah hitam ini, dia semanis kelinci putih. Pada saat ini, pria berjubah hitam melepas tudung di atas kepalanya, memperlihatkan wajah yang mengerikan dan mengerikan, dengan senyum lebar, dan daging dan darah di giginya. Pria berjubah hitam ini adalah Yasha Dread King yang kabur dari Jiu Yusin bersama Jadil Luosha dan lainnya. Biasanya, dengan kecepatan dia bisa mengendalikan perahu abadi, dia seharusnya sudah mencapai benua Tianhuang sejak lama. Hanya saja, dalam perjalanan menuju Tianhuang, seringkali ada orang-orang kuat dari ranah Feng Tian yang sedang berkejaran. Demi keselamatan, Yasha Dread King hanya dapat memilih untuk bersembunyi sementara, menunggu untuk menghindari penyelidikan Feng Tian Rilem, dan kembali ke jalan. Dengan cara ini, itu ditunda untuk waktu yang lama. Di Sekte Desolate Surgawi, semua raja yang akan membunuh mereka, merasakan kedinginan tanpa alasan, dan tanpa sadar berhenti, berbalik dan melihat ke atas. Mendesis. Setelah itu, semua raja tanpa sadar menghirup udara ketika mereka melihat penampilan Yasha yang takut pada raja. Hantu Yasha. Iblis malang ditelan oleh hantu ini Yasha. Sebagian besar klan Yasha terkunci di ranah Feng Tian. Tentu saja, di 3.000 alam, pasti ada beberapa hantu Yasha yang tersebar, atau iblis jahat lainnya, karena jumlah mereka langka dan bukan iklim, alam Feng Tian terlalu malas untuk repot-repot. Di kaki kuil Siuluo, seperti gunung Biktiewei, klan Asura awalnya ditekan. Tapi hantu yang telah berkultivasi sampai level ini terlalu langka. Itu keren. Raja ketakutan Yasha mengunyah tengkorak raja orang miskin, menyeringai kegirangan, matanya berkilau dengan cahaya haus darah. Raja Ansi menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya sebanyak mungkin, dan berkata dengan suara yang dalam, rekan taois dari klan Yasha ini, kali ini kami berduka dengan Tian Huang Song. Saya harap Anda tidak ikut campur. Meskipun Raja Iblis yang malang adalah sekelompok dari mereka, bagaimanapun juga mereka sudah mati. Raja Ansi tidak ingin menghadapi monster ini karena kematian Raja Iblis yang malang, jadi nadanya sedikit lemah. Seorang Siwang berkata, ini adalah putra kerajaan abadi di wilayah surgawi abadi. Jika sesama penganut Tao bersedia menjual mie encer kepada saya, saya akan bersyukur di masa depan. Yasha takut pada Raja dengan senyum aneh, kamu tidak perlu berterima kasih lagi, terima kasih atas hidupmu. Wang Ansi mengepalkan tinjunya, menekan amarahnya di dalam hatinya, dan berkata dengan senyuman yang kuat, teman-teman Tao sedang berbicara tentang tertawa. Hei! Yasha Firking menyeringai, mengjilat bibir merahnya, dan menatap Raja Ansi dengan jahat dan bertanya, apakah kau tahu siapa aku? Saya tidak tahu di bawah. Raja Ansi ragu-ragu. Yasha Firking perlahan berkata, aku adalah Firking, salah satu dari tujuh jenderal iblis. Ketika suara itu jatuh, ekspresi lebih dari 30 Raja termasuk Ansi Wang berubah secara drastis, dan mereka saling memandang dengan heran dan ragu. Takut pada Raja. Tianhuangzong juga memiliki Raja yang menakutkan. Ada juga kebingungan dalam pikiran Wang Ansi. Munculnya suku Yasha ini benar-benar mengganggu rencananya, dan berbeda dengan informasi yang dia miliki. Kapan Tianhuangzong muncul sebagai Raja Ketakutan? Tapi dia berubah pikiran, hanya ada enam jenderal iblis dalam kegembiraan, kemarahan, kesedihan, cinta, dan kebencian. Secara teori, seharusnya ada Dread King lainnya. Tapi mengapa Raja Ketakutan ini tidak pernah muncul sebelumnya? Belum lagi Raja Ansi, Feng Chantian, Ming Zhen, Yan Bei Chen, Ji Yao Jing, dan orang lain dari Tianhuangzong juga sedikit bingung dan bingung. Engah. Pada saat ini, ada suara keras di udara, dan darah muncrat. Tapi itu Yasha Fir King yang tiba-tiba menghilang di tempatnya, mendatangi Raja Peribiasa, menggaruk kepalanya, bercampur dengan daging, darah dan otak, dan mengirimkannya ke pintu masuk. Raja Kedua meninggal. Di bawah tatapan semua orang, Yasha Fir King menghilang lagi. Tubuh terlalu cepat. Seperti hantu, hampir tidak mungkin untuk melihat perbuatannya dengan mata telanjang. Hati-hati. Di sana. Tidak, di sisiku. Ah. Ceritan berhenti tiba-tiba. Raja Surgawi Buddha lainnya meninggal, tubuhnya tercabik-cabik, dan dia jatuh dari udara. Ledakan. Seorang Raja Buru-Buru menopang langit, tetapi dihancurkan oleh daging dan darah Raja Yasha, dan kemudian menghancurkannya menjadi gumpalan daging. Belum lagi makhluk surgawi dari Tian Huang Zhong, makhluk surgawi adalah raja yang hadir, dan mereka belum pernah melihat metode pembunuhan yang begitu brutal. Hantu Yasha ini tidak menganggap mereka sebagai pihak yang mendominasi, raja yang menyegel perbatasan dan memecahkan tanah, tetapi hanya menganggapnya sebagai makanan. Raja Ansi tiba-tiba menemukan bahwa situasinya sepertinya salah. Awalnya, mereka adalah pembunuh. Dan sekarang, mereka telah menjadi mangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!